Pimpinan redaksi Radar Madiun menampi keadanya SMS meminta sumbangan yang mengatasnamakan Radar Madiun. Masyarakat diimbau berhati-hati dan bisa konfirmasi kepada kantor Biro Radar di daerah. Seperti inilah hasil tangkap layar pesan singkat yang tersebar di jejaring WhatsApp. Dalam pesan tersebut menjelaskan ada seseorang yang meminta sumbangan untuk wartawan Radar Madiun, Hendri kepada Suwadi, Camat Puda, Puan Rogo. Dikarenakan tidak merespon, orang misterius tersebut berkata kasar kepada Camat Puda tersebut. Arfinanto Arsyadani, pimpinan redaksi Radar Madiun menjelaskan, tidak ada wartawan yang bernama Hendri di media naungan JAPOS Group tersebut. Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada oknum yang mengatasnamakan Radar Madiun. Ya, disini perlu saya luruskan bahwa segala modus penimpuan yang mengatasnamakan JAPOS Radar Madiun itu tidak benar. Ada oknum yang mungkin sengaja memanfaatkan nama JAPOS Radar Madiun untuk kepentingan pribadi. Jadi saya minta untuk semua pihak, harap hati-hati, saya tegaskan sekali lagi bahwa SMS-SMS minta bantuan dan lain sebagian dengan mengatasnamakan JAPOS Radar Madiun itu tidak benar. Jika mendapatkan pesan-pesan serupa di kemudian hari, silahkan langsung mengonfirmasi kepada kami di kantor kami di tiap sabang di Madiun. Arvin menambahkan, apabila terjadi hal serupa kepada masyarakat dihimbau untuk konfirmasi ke kantor Radar Madiun maupun kantor biru di daerah-daerah. Ega Patria, JTV, Ponrogo